Robot tanpa awak yang beroperasi di perairan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya pasar untuk robotika bawah laut. Kapal yang bergerak mandiri dan drone bawah air banyak digunakan untuk berbagai hal, mulai dari eksplorasi lautan hingga misi pencarian dan penyelamatan. Berikut laporan tim VOA. Kapal tanpa awak atau USV bernama The Utter ini mondar mandir di air saat melakukan peragaan di sungai Thames di London. The Utter tampil di Konvensi Teknologi Bawah Laut di London bersama berbagai macam robot lautan lainnya. Pasar untuk robotika bawah laut diperkirakan akan meningkat lebih dari tiga kali lipat selama dasar warsa berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberi solusi yang lebih murah bagi berbagai misi. Drone bawah air dari perusahaan Chasing ini dirancang serba guna dan mampu melakukan inspeksi kapal dan infrastruktur, penelitian ilmiah, bahkan penyelamatan. Juga untuk tugas yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Sementara robot bayonet dari Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di sona selancar yang ombaknya banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.